Bagaimana awalnya antum ini? Tadinya non muslim, bagaimana tanggapan tentang islam, kemudian bagaimana prosesnya masuk islamnya? 2015 Ustadz, saya mulai berbisnis travel umroh saat itu, tapi agamanya masih Kristen. Dalam kondisi Kristen? Berarti benci Islam tapi bisnisnya umroh? Ya, karena. Satu lagi bukti kebesaran Allah terhadap pemuda Kristen yang satu ini. Bisa-bisanya ya, dia itu beragama Kristen akan tetapi justru merintis bisnis di bidang travel umroh. Tentunya, hal itu menunjukkan bahwa di dalam kekristenan itu tidak mengenal halal haram yang kaitannya dengan militansi beragama, sehingga mereka hidup tanpa aturan. Simak selengkapnya ya, bagaimana sehingga si pemuda Kristen ini akhirnya mendapatkan hidayah dan masuk islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sekalian, kali ini kita akan menampilkan seorang mu'alaf yang dulunya adalah Kristen, tetapi beliau ini memiliki sebuah usaha yang justru bertolak belakang dengan konsepsi agamanya, yakni usaha travel umroh. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Dan bagaimana bisa beliau ini akhirnya memeluk islam dan mendapatkan hidayah Allah? Mari kita simak video menarik berikut ini. Dulu saya berpikir kayak, berarti tanda kutip, yang jahat ini siapa sebenarnya? Karena tadi kan antum serang mereka, antum memurtahdin mereka gitu kan. Sekarang lagi dalam kondisi benci, ternyata 2015 buka travel umroh. Waktu itu, bagaimana ceritanya sampai bisa buka travel umroh? Ada partner-nya orang muslim? Ada, Ustaz. Cuman saat itu saya lihat peluang, bahkan yang ngajak saya dengan kakak saya waktu itu, Ustaz. Saya dan kakak saya sama-sama Kristen, kayak, wah bikin umroh enak nih. Karena semua orang islam umroh gitu kan. Jadi murni komersial. Ya, murni nyari duit, Ustaz. Dari duit, tapi tetap pelayanannya tetap bagus saat itu, tetap bukannya yang langsung dibu gitu, enggak. Kita pelayanannya tetap bagus. Nah, sejak saya punya turum umroh itu, mau gak mau kan, saya harus belajar bagaimana cara pakai kain ihrom, ngajarin jamaah. Ibu, nanti insya Allah kalau di sana saya sosa-sosaan ngomong. Ngomongnya insya Allah. Ya. Jadi orang yang tahu nyantung muslim, Ustaz. KTP saya juga islam, Ustaz. Nah, jika kami pikir-pikir, ngeri juga ya perilaku sifat dan tabiat dari umat sebelah ini. Mereka menyamar menjadi muslim dan gak tanggung-tanggung, mereka malah membuka usaha di bidang travel umroh. Dimana mereka juga lah yang menuntun para jemaat haji dan umroh. Mana nih Kristen, kira-kira ada enggak ya yang berani menyimak video ini? Di sini akan terlihat dengan jelas bahwasannya agama kalian itu akan menghalalkan segala cara demi urusan finansial. Dan semuanya menjadi halal serta di luar nalang. Berarti makin jelas nih tanda kutipnya nih. Iya, Ustaz. Oke, terus? Kalau ke kantor itu saya pakai baju koko, rapi, pakai peci gitu. Selalu gitu, Ustaz. Kalau asang sholat juga kali? Enggak, Ustaz. Oh, enggak. Oh, saya tapi kalau Jumatan, Jumatan, Ustaz. Buat nyebarin brosur dulu. Oh, berarti di Jumat itu ada non-muslim nyebarin brosur. Ya, terus, Ustaz. Buat nyebarin brosur. Ya, kalau terjadi pada antum bisa terjadi pada yang lain, berarti? Ya, mungkin, Ustaz. Oke. Dari situ, Ustaz. Tadi mau gak mau akhirnya harus belajar. Ya, mau gak mau kan harus ngajarin jamaah. Mas, nanti Kaabah tuh nanti gimana? Tawafnya gimana? Sainya gimana? Aduh, harus belajar dong, Ustaz. Oh, Nabi Ibrahim dari Hajar seperti ini. Dari Nabi Ismail seperti ini. Belajar dulu dari sirahnya mereka. Kaabah seperti apa? Ditinggikan siapa? Awalnya Kaabah dari mana? Saya belajarnya dari sana, Ustaz. Belajar sa'i, tawaf. Akhirnya mau gak mau belajar urutan sunah, sunah, ini Ustaz. Waktu itu sunah umroh. Setelah umroh, nanti menghadap, minum air zam-zam, berdiri, dan lain-lain. Hafal dulu, Ustaz. Terus saat belajar itu baru... Loh, Ustaz Siantum kan sebagai owner sih. Ya. Tapi masuk juga untuk isi manasik gitu. Kadang untuk openingnya, Ustaz. Untuk openingnya. Untuk pembukaannya, untuk isi manasik. Nanti yang ngisi tetap ada, Ustaz. Cuman untuk ngisi pembukaan. Takutnya jika ada jamaah bertanya. Kan kalau gak bisa kan aneh Ustaz. Ini punya umroh kalau gak tau gitu. Nah makanya waktu itu belajar. Belajar. Aku kebongkar kalau ini non-muslim ya. Oke terus. Saya mau pesen untuk jamaah saya dulu. Tapi saya tetap dulu dengan tetap kualitas yang terbaik. Saya gak nipu. Tetap saya tetap tidak nipu. Tapi nipu status kan? Nipu status. Oke terus. Tahun 2015 itu kan belajar Islam. Akhirnya lebih dalam lagi belajarnya. Belajar lebih dalam lagi. Akhirnya saat itu saya tambah takut, Ustaz. Saat belajar Islam itu takut. Untuk belajar Islam. Takut banget, Ustaz. Tahun 2016 itu saya... Takutnya jadi pengikut. Iya. Saya tuh takut ya. Waktu baca kok masuk akal ya? Kok bener ya? Kok gini ya? Oh ternyata kok nabinya? Bagus ya gitu loh Ustaz. Jadi kayak menemuin fakta. Dulu saya tuh paling bencar dan paling suka nyerang tentang nabi kita berpoligami. Saya suka nyerang. Wah nabi poligami. Apa itu nabi poligami? Memang selalu itu-itu saja yang dilakukan oleh umat sebelah ketika ingin menjatuhkan dan menghujat Islam. Mereka selalu mempermasalahkan konsep poligami. Termasuk para murtadinya yang menjadikan poligami sebagai andalan untuk menjatuhkan Islam. Itu semua tentunya karena Islam itu sempurna. Sehingga mereka tidak bisa mencari kelemahannya. Karena memang Islam itu berasal dari Rab semesta alam. Ingat ya Islam itu adalah ajaran yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang disembah oleh Yesus. Yang menjaminkan bahwa Islam pasti menang daripada agama kalian. Jadi Kristen yang menyimak video ini jangan terlalu membenci Islam ya. Siapa tahu. Kelak kalian justru akan mencintai Islam. Terus saat saya belajar di agama saya ternyata Nabi Abraham dulu saya panggilnya Nabi Ibrahim alai salam. Nah ternyata istrinya dua. Saya buka istrinya loh ternyata loh 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 saya kaget kok Nabi-Nabi di kitab saya kok berpoligami semua. Jangan-jangan bener nih poligami. Nah makanya yang saya serang satu-satu tertepis. Tertepis semua gitu. Dengan apa yang saya pelajarin sendiri. Kayak loh ternyata Nabi yang berpoligami bukan Nabi Muhammad tapi kenapa yang disalahin Nabi Muhammad doang nih tentang poligami. Ternyata banyak banget Nabi-Nabi yang berpoligami nih. Berarti memang syariatnya Allah dong gitu. Nah akhirnya mulailah saat saya belajar Islam saya takut Ustaz buat belajar Islam karena takut saya percaya. Akhirnya saya tutup. Tutup udah gak mau belajar Islam lagi gak mau tahu kebenaran lagi. Saya tutup telinga karena di hati saya tuh saya sayang sama Tuhan saya yang salah itu Ustaz. Maksudnya dari kecil saya berdoa sama dia. Saya meminta sama dia terus harus move on. Move on sama misalkan dulu kita berpindah ke lain hati aja sebagai manusia berat. Ke istri ke anak aja berat apalagi ke Tuhan yang kita anggap Tuhan gitu Ustaz. Kan berat banget kayak mau ninggalin kayak aduh sayang. Saya udah hampir tahu kebenarannya bahwa Islam ini bener nih. Tapi gak lah kosak bener. Ya gak lah pasti agama saya yang bener. Saya mikir apain saya belajar Islam. Kan saya bisa mendalami agama saya sendiri gitu. Saat saya mendalami agama saya dulu Ustaz. Saat itu saya akhirnya karena belajar Islam ini dan takut akan kebenarannya Islam. Saya belajarlah Alkitab supaya oh pasti ini yang bener nih. Coba kita baca kita bandingkan pasti lebih baik. Saya gitu Ustaz waktu itu. Bacalah saya mulai hari pertama hari kedua saya baca terus. Saya waktu itu berjanji sama diri saya sendiri. Aku bakal baca ini tanpa doktrin masa kecil. Tanpa doktrin. Oke. Bener-bener baca apa yang ada kita lihat. Dan kita baca dan kita telah. Dan kita lihat versi-versi kan banyak versinya Ustaz saat itu. Saya tuh punya banyak versi di rumah. Alkitab saya tuh ada tahun cetakan tahun 96, 98, 76 itu. Saya bandingkan semua Ustaz. Beda-beda semua. Beda-beda Ustaz. Nah waktu itu saya Ustaz. Saya tuh paling marah kalau dibilang. Aduh injil kamu udah diubah. Nah kalau ada orang Islam kayak gitu. Saya marah banget Ustaz dulu. Oh fitnah kamu. Injil saya itu terjaga. Gini-gini-gini. Saya marah. Tapi waktu saya belajar itu Ustaz. Saya ngeliat cetak tahun 98, tahun 2000. Kok beda gitu. Akhirnya saya. Kok beda ya? Enggak ini mah cuma karma. Beda seperti apa contoh misalnya? Kasih teman-teman contoh. Misal. Karena ini semua gak ada pembaca injil disini. Misal ada di tahun dulu ada pengharaman babi. Di tahun dulu itu dilarang babi. Tapi sekarang cetakannya baru terus diganti babi hutan. Oh tambah hutan. Tambah hutan. Jadi yang ada di hutan ada. Jadi kalau selain babi hutan halal? Halal Ustaz. Nah. Nah terus saya lihat ini kok ternyata beda-beda juga. Ini versi 98 sama 2000 gitu. Saya lupa tahunnya. Tapi yang jelas beda Ustaz. Itu bisa dicek juga kok. Waktu itu saya baca. Mulai baca. Terus mulai disitu. Waktu saya baca. Dari pertama. Saya baca. Oh ini pasti yang benar ini nih. Lebih bagus dari Islam. Oke. Sekarang saya baca. Waktu saya baca. Setiap-setiap kali saya baca. Saya selalu kayak. Loh kok Islam? Loh kok Islam? Loh kok Islam? Saya selalu kaget. Kok ajaran saya ini ternyata. Yang melakukan kok malah orang-orang Islam? Gitu Ustaz. Terus kaget lagi Ustaz. Kayak. Loh kok Islam lagi? Kok Islam? Terus saya akhirnya belajar lagi. Agama-agama sama Ustaz. Dari Yahudi, Islam, dan Nasrani. Saya belajar lagi. Kok yang gak pake hijab cuman golongan gue ya? Si Yahudi pake hijab. Si Islam pake hijab. Aduh gimana nih? Nah. Semakin saya belajar agama saya sendiri. Semakin saya dibuat percaya sama Islam Ustaz. Kesimpulannya memang benar sekali. Bahwasannya ajaran di dalam Bible itu adalah ajaran Islam. Kecuali dogma dan surat-surat Paulus yang menyatakan bahwa Yesus mati di kayu salib dan Yesus adalah Tuhan bagi mereka. Orang Kristen tidak mau percaya bahwasannya Taurat, Zabur, dan Injil. Dari Yesus itu adalah kitab Allah sebagaimana Allah juga menurunkan Al-Quran untuk menjawab dari manusia-manusia yang sudah merusak kitab-kitabnya terdahulu. Misalnya seperti Yahudi yang menolak Yesus. Juga seperti Kristen yang mengambil hak ketuhanan Allah dan disematkan kepada Yesus. Itulah fungsi Al-Quran untuk meluruskan kitab-kitab yang sudah disesatkan sebelumnya. Akan tetapi Yahudi dan Kristen lebih memilih mengikuti jalan syaitan dan ajaran manusia yang selama ini sudah menipu mereka dan berangan-angan mereka adalah para ahlu surga. Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuwaan ahad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!